Intro Halo pemirsa, selamat datang di acara ngobrol dong, losin aja dong Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan ya? Meskipun kita masih dalam pandemi ini, tetap harus semangat ya Dan ngomong-ngomong soal pandemi ini, biasanya kita beraktifitas di luar rumah Mulai dari nongkrong, ngopi, kumpul sama temen-temen Atau bahkan nonton film di mall, sekarang kita jadi gak bisa Semuanya serba terbatas, gak bisa kemana-mana, harus di rumah aja Dan karena itu, jadi muncul beberapa kasus nih yang mengalami gangguan kesehatan mental Sebelum kita bahas ke gangguan kesehatan mental itu sendiri ya Sebenernya gangguan kesehatan mental itu apa sih? Dan apakah itu sesuatu yang awam? Enggak, jadi sebenernya kita itu udah banyak melihat ciri-cirinya di sosial media Atau mungkin bahkan teman kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita Itu terkena gangguan kesehatan mental loh Nah tapi kita gak sadar kalau itu namanya gangguan kesehatan mental Nah biar lebih detail nih ya tentang gangguan kesehatan mental itu apa Biar teman-teman jelas juga dan gak self-diagnosis nih Kita hari ini undang narasumber yang wow Siapa? Kita undang Bu Diana Halo Selamat datang Selamat datang, terima kasih Mbak Bella Baik, Alhamdulillah positif selalu Alhamdulillah Nah hari ini kita bakal bahas tentang gangguan kesehatan mental nih Bu Nah gini Bu, untuk orang awam gangguan kesehatan mental itu apa sih Bu? Oke, gangguan kesehatan mental itu sebenarnya suatu kondisi Manakala psikologis kita itu rasanya tidak nyaman Gangguan mental berarti mental kita terganggu Terganggu karena apa? Karena muncul kondisi-kondisi emosi negatif gitu ya Sederhananya seperti stres, cemas, paranoid, khawatir Yang itu sampai mengganggu kita Sehingga akhirnya membuat kita tidak mampu Apa namanya Menjalani daily life produktivitas kita sehari-hari dengan nyaman Jadi cirinya sebenarnya begini sederhananya Manakala kita sudah merasa tidak nyaman Dan kondisi emosi kita yang itu negatif ya Kan emosi itu ada yang positif, ada yang negatif ya Kalau bahagia, excited, gembira, hope, optimis Itu kan emosi-emosi positif ya Tapi kalau stres, cemas, khawatir Itu kan emosi-emosi negatif Jika itu yang dominan bermain dalam diri individu Dalam mental kita Dan itu akhirnya membuat kita terhambat untuk Melakukan aktivitas kita sehari-hari Ada sesuatu di situ Oke Jadi kalau kita gampang marah, gampang sedih itu belum tentu ya Bu? Bisa jadi Iya Jadi kan begini Kalau kita bicara Sebenarnya saat ini itu kan prevalensi Atau angka kejadian Orang yang mengalami gangguan mental itu kan meningkat Wajarnya Kalau misalnya kondisi kita normal Kita kan sebenarnya tidak mudah marah Tidak mudah tersinggung Tidak baperan lah ya Gitu ya Satu saat sebenarnya kita baperan Normal oke Terutama bagi kita komunitas ya PMS gitu Bela kan ya Begitu Cuman kalau misalnya itu terulang Every time, every minute, everywhere Nah itu yang harus kita warning Jadi manakal misalnya suatu kondisi tertentu Saya sebagai ibu rumah tangga misalnya Di akhir bulan saya baperan Oh dompek mulai kosong Begitu kan Bela mau PMS Baperan oh Karena saya mau PMS Nah itu masih wajar Tapi kalau itu berlanjut terus menerus Dengan intensitas Frekuensi gitu Dan mendalam Emosi negatif yang dimunculkan Yaitu tadi Safe diagnosis Kalau kita aware loh ya Nah biar gak Safe diagnosis itu Sebagai orang awam Apa yang harus dilakukan ibu? Sebenarnya kuncinya begini Manakala misalnya Kita sudah merasa tidak nyaman Aku kok stres gini ya Aku kok cemas begini ya Aku kok baperan banget Aku kok mudah tersinggung gitu ya Kita harus Apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah kalau kita sudah tahu penyebabnya Itu sebenarnya kita melakukan Safe diagnosis Manakala kita tidak mampu Mengelola atau mengatasi kondisi itu Cari professional helper Apalagi kalau misalnya Kita sudah mulai Males ya Menjalani daily life activity Kita sehari-hari Kalau mungkin Sebagai mahasiswa Kita sudah mulai Males ngejarkan tugas Aduh males nyapa-nyapa Maunya mojok di kamar Nangis tanpa sebab Tes-tes Aduh jangan-jangan depresi Kan begitu Jadi langkah pertama Kalau sebagai orang awam Jika merasa Emosi yang berlebihan gitu Ke profesional Emosi yang negatif ya Ya emosinya negatif Ke profesional ya Bu Baik Itu tadi pengantar Tentang gangguan kesehatan mental Dari Ibu Diana Jadi lumayan kan nih ya Informasi tentang Gangguan kesehatan mental Nah sekarang nih Bu Kita lihat berita-berita Tentang Kesehatan mental itu sendiri ya Bu ya Untuk Itu tanggapan dari Ibu Diana Bagaimana nih Bu Oke Sebenarnya tanpa kondisi pandemi Prevalensi orang yang mengalami Gangguan jiwa meningkat Ditambah lagi pandemi Ya Pandemi ini kan sebenarnya Adalah stressor Stressor itu adalah faktor Yang menyebabkan orang itu stress Kenapa menjadi stressor Karena akan merubah Keseimbangan kehidupan kita Selama ini Kenyamanan kita Gitu ya Convert 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 kita Jadi biasanya kita bisa Bebas beraktifitas Kita bisa bebas berinteraksi Gitu ya Biasa melakukan Segala hal yang kita mau Tapi karena kondisi pandemi Kita harus menyesuaikan diri Dengan berbagai batasan-batasan Untuk mencegah penularan COVID Kan begitu Nah Tidak semua orang mampu Menyesuaikan secara baik Secara positif Terhadap berbagai batasan-batasan tersebut Jadi mungkin Kalau anak-anak muda itu Pahasiswa dulu Biasa Ke cafe Begitu ya Biasa kopdar-kopdar Gitu ya Biasa hang out Begitu ya Nah ini harus dibatasi Apalagi kalau misalnya Sudah malam di opera-opera Satwa telep Nah itu kan sudah Jadi Pembatasan-pembatasan Seperti itu Itu yang akhirnya Membuat setiap individu Menjadi tidak nyaman Bukan setiap individu ya Karena tergantung Bagaimana sebenarnya Individu Appraisal Memaknai Stressor Pandemi Nah Pandemi ini kan Selain misalnya Pembatasan Dengan Aturan protokol Sosial Physical distancing Itu kan juga Kondisi ekonomi Ya Tapi sama bahwa Salah satu dampak Yang sangat dirasa besar Itu adalah kondisi ekonomi Gitu ya Itu menurun Ya Nah kemudian Akhirnya kita juga Terbatas pada rutinitas Orang tuh kalau sudah rutinitas Itu kadang-kadang jenuh Gitu ya Tapi kita mau keluar juga Ada kecemasan gitu ya Akhirnya juga Parnu Nanti saya begini Saya tertular Saya begini Jadi akhirnya Sebenarnya akan muncul Berbagai emosi negatif Ya Nah pandemi usai Itu sebenarnya Ibaratnya adalah Bagaimana selama pandemi itu Individu menyikapi Nah sebenarnya Pada saat pandemi ini Gangguan itu sudah muncul Tapi pandemi usai Ini sisanya Makanya dikatakan meningkat Karena sebenarnya Gangguan itu sudah muncul Di masa pandemi Oke Begitu Jadi pandemi ini Secara tidak langsung Adalah stressor ya Bu ya Sehingga menyebabkan Gangguan kesehatan mental Peningkat Stressor itu kan Misalnya sama aja Dengan misalnya Gini ya Macet itu stressor Patah hati stressor Gak punya pacar Jomblo juga stressor Begitu ya Nah tapi tergantung Bagaimana individu Memaknai Meng-appraisal Gitu Jadi kalau misalnya kita Meng-appraisalnya Secara positif Mampu melakukan Penyesuaian secara positif Ya Tidak sampai Misalnya stress awal Itu muncul Wajar ya Jadi begitu ada perubahan Individu itu merasa stress Itu wajar Tapi kalau itu berlanjut Itu yang perlu diwaspadai Oke Baik Itu tadi Kalau gangguan kesehatan mentalnya Muncul ya Bu ya Di berita selanjutnya nih Bu Karena gangguan kesehatan mental Itu Muncul perilaku Melukai diri sendiri Pada remaja Dan bisa dikatakan Menular Apa betul Bu Tanggapannya gimana nih Bu Ya Safe Mulukai diri sendiri itu Sebenarnya bisa dikatakan Safe injur Bisa dikatakan Safe harm Ya Sebenarnya Kenapa muncul Safe harm ini Adalah karena Kita tidak mampu Mengungkapkan Kondisi-kondisi Psikologis yang negatif Itu kepada orang lain Jadi Saya depresi Saya stres Saya tidak nyaman Tapi saya tidak bisa Ngomong apa Begitu loh Tapi sebenarnya Ada penyebabnya Begitu Penyebabnya Biasanya memang Individu ini Menjadi korban Kekerasan Di masa lalu Kemudian Mengalami Kesepian Gitu ya Mengalami Yang Trend sekarang Terpah Bully Gitu ya Sehingga akhirnya Mereka Artinya ada beberapa Luka batin Sebenarnya Di masa lalu Yang mereka tidak mampu Mengelola itu Dan mengatasinya Dan mereka tidak mampu Meekspresikan Dalam arti Saya ini stres Saya ini punya masalah Saya membenci diri Saya sendiri Saya Saya kecewa dengan hidup Saya sendiri Saya tidak puas Akhirnya Ketidakmampuan Mengungkapkan itu Dituangkan Dan Lebih banyak terjadi Pada remaja laki-laki Yang melakukan Safe harm Dibanding Remaja Perempuan Apakah itu bisa Menular bu? Menularnya Karena begini Ada satu penelitian Mengatakan bahwa Dan itu juga Saya menangani Kasus itu ya Jadi Menularnya Karena mereka Sama-sama Tidak tahu How to cope Pada problem Jadi bagaimana Saya harus manage Problem saya Bagaimana Misalnya Saya harus mengeluarkan Permasalahan saya Jadi misalnya Bella Ini safe harm Oh Safe harm ya Kok kayaknya asik juga ya Kok saya tidak tahu caranya Sudah saya tiru Nanti begitu tiru Jadi sebenarnya Menularnya begitu Karena sama-sama Tidak tahu Metode yang efektif How to manage Stress Oke Nah Sebenarnya begini Mbak Bella Pada saat stress Ada buffering model Ya Jadi Faktor-faktor Buffering pelindung Supaya tidak berlanjut Menjadi gangguan Depresi Ini hasil penelitian juga Jadi ada satu penelitian Di Jogja Ini sudah lama Si peneliti ini Kebetulan dosen saya Waktu itu Saya waktu itu Suruh di S2 Di UGM Beliau meneliti Pada sejumlah remaja Ada sejumlah Faktor Yang mampu Membuffer Individu Manakala dia ada stress Sehingga tidak berlanjut Pada gangguan Oke Mau dijelaskan Mau tahu Mau tahu aja Atau mau tahu banget Di next episode mungkin ya Bu Karena kita masih ada Berita terakhir nih Bu Yaitu Depresi punya manfaat Bagi kesehatan mental Gimana ini Bu Maksudnya Bu Oke Sebelum bangka Saya jelaskan itu tadi dulu ya Sebelum depresi Individu itu kan Biasanya mengalami stress Nah Stress yang tidak Tertanggulangi Itu akan menjadi depresi Tapi stress pun Kalau itu dimaknai Secara positif Dia akan menjadi Eustress Nah orang yang Eustress ini malah Menjadi lebih produktif Lebih termotivasi Untuk bekerja Artinya pelarian stressnya Itu menjadi Lebih produktif kekerja Ada orang yang seperti itu ya Tapi kalau stress Tidak bisa ditangani Dia menjadi stress Eh sorry Distress Nah distress inilah Yang akan berkembang Menjadi depresi Nah sehingga Faktor yang saya sebutkan tadi Itu pertama adalah Satu proses berpikir Makanya saya bilang tadi Appraisal Kalau kita terbiasa berpikir positif Maka kita akan Mengartikan Stress tadi Secara positif gitu ya Kemudian Tipe kepribadian Adanya dukungan sosial Atau tidak Kita punya teman Keluarga Orang tua Dan segala macam Yang bisa men-support kita Manakala kita down Kemudian Harga diri Gitu ya Spiritual Religiositas Seperti itu Itu sebagian faktor Lu ya Oke Jadi bermanfaat Jika Bisa dikeluarkan Secara positif Gitu ya Bu ya Jadi Kalau saran saya Begini Manakala sudah mulai muncul Cemas Emosi-emosi negatif Release Keluarkan aja Entah itu keluarkan Dengan misalnya kita Mulis diary Kita mengeluarkannya Dengan tidur Coping Itu coping Jadi kita coping Kita pada stress Seperti apa Apakah coping problem Atau coping emosi Tapi intinya Manakala muncul Emosi negatif Jangan dipendam Keluarkan Sebenarnya begini Kita punya daya recovery Kita mampu melakukan healing Asal kita tahu caranya Karena analognya sama Kalau misalnya kita luka Fisik nih Ini kan kadang-kadang Tanpa kita beri Obat merah Betadin itu kan Akan luka Mengering dengan senyum Jiwa sikis sama dengan itu Tapi ada luka fisik Yang itu membutuhkan Obat Bahkan mungkin membutuhkan Dokter gitu ya Nah itu artinya Kita membutuhkan Profesional Psikolog Atau Skiater Gitu Itu tadi Tiga artikel Yang udah kita baca-baca nih ya Jadi udah Lebih paham lagi ya Tentang gangguan Kesehatan mental itu sendiri Pemirsa di rumah Nah selanjutnya Ada pertanyaan Dari teman-teman di sosial media Yang sudah komentar Di KCTV By UNESA Nah kali ini Kita akan baca ya Bu pertanyaannya Dan Ibu Diana Langsung yang akan menjawab Jadi Langsung saja Di pertanyaan pertama Kalau ada teman kita Yang terhadap depresi Langkah pertama Yang harus kita lakukan Apa? Silahkan Ibu Diana Untuk dijawab Tadi saya mengatakan Bahwa panah kalah kita Stres Ini sebelum depresi Kan muncul stres dulu Maka yang akan Membuffering itu Adalah Dukungan sosial Dukungan sosial ini Apakah itu keluarga Apakah itu keluarga Oke teman Begitu ya Atau pasangan Nah Mana kalau kita menemukan Teman yang depresi Sekarang kenali dulu Ciri depresi Depresi itu Selama dua minggu Berturut-turut Kita baper Emosi negatif Gitu ya Kemudian males Ngapa-ngapain Pikiran negatif Gitu ya Kemudian mudah marah Mudah tersinggung Males makan Males mandi Selama dua minggu Berturut-turut Ya Nah kalau itu bisa kita atasi Maka tidak akan Belanjut depresi itu Tapi manakala itu Berlanjut sampai Tiga bulan Sampai enam bulan Nah itu yang Ayo segera ke psikolog Atau psikiater Nah kalau kita ketemu Teman yang itu Dekap dia Dukung dia Kuatkan dia Ajari dia untuk Berpikir positif Terhadap masalahnya Manakala Anda Sebagai teman Sudah tidak mampu Membantu dia Untuk mengatasi depresinya Ajak dia untuk Konsultasi ke Psikolog Bu Diana Ekeliru ya Baik Nomor di bawah ini ya Bu ya Nomor di bawah ini Lanjut pertanyaan kedua Bu Kenapa Saya merasa Seperti ditinggalkan Di masa pandemi ini Apakah itu Karena kepercayaan diri saya Dan bagaimana Cara menanggulangi Perasaan ini Oke Sebelum saya menjawab ini Saya tidak Guyon ya Jadi buat Adik-adik mahasiswa UNESA Anda punya Di UNESA ini ada Psikologi Jurusan psikologi Ada jurusan BK Jadi kalau misalnya Adik-adik ada Permasalahan-permasalahan Psikologi Mau datang ke psikologi Di situ ada dosen-dosen Yang juga psikolog Atau bisa mendatangi Guru-guru di BK Nah kebetulan juga Sebenarnya di UNESA Crisis Center Kami akan memberikan Layanan konsultasi Terutama Karena begini Di masa-masa awal pandemi Banyak kasus Kestres Cemas Paranoid segala macam Nah secara saya melakukan Conseling online Itu bisa rilis Begitu ya Jadi jangan segan Kontakt nomor di bawah ini Bisa Terkait Ya terkait dengan tadi Pertanyaan Nah begini Di masa pandemi Muncul rasa tidak percaya diri Ini saya harus Mengklarifikasi Percaya diri Merasa ditinggalkan Kalau misalnya Anda merasa ditinggalkan Karena Anda tidak banyak bergaul Karena pembatasan sosial Dan physical distancing itu Itu satu sisi wajar Tapi sekarang saya tanya Kalau terus-menerus Merasa tidak percaya diri Nah itu yang harus warning Karena salah satu ciri Individu yang sehat Itu dia punya sikap positif Terhadap diri sendiri Orang yang depresi Karena dia safe blaming Negatif safe talk Terhadap diri sendiri Begitu Ya jadi Di Dikelola lah Gitu ya Boleh mungkin Sekali gitu ya Sebentar Tapi kalau lama-lama Tidak baik Gitu Tidak baik Ya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ya Bu Bagaimana Kalau keluarga saya Yang membuat saya depresi Apa yang harus saya lakukan Berat pertanyaan ya Bu Ya berat Bisa berat Bisa enggak sih Sebenarnya Tapi misalnya Kalau memang Nah berarti kan Stressornya adalah keluarga Nah tetap sebenarnya Anda butuh Resource dukungan sosial Teman Pasangan Gitu ya Teman Pasangan Itu harus Men-support Anda Nah Sebenarnya begini Kalau misalnya sumber itu Ada keluarga Maka sebenarnya Bagaimana cara Anda Memanage diri Anda Dalam berinteraksi Dengan keluarga Dan dilihat dulu Permasalahannya apa Gitu ya Dengan keluarga Apakah Keluarga melakukan kekerasan Pengabayan pengasuhan Pengabayan pendidikan Pengabayan perhatian Kita lihat dulu Gitu ya Tapi sebenarnya Kalau saya Jadi sih Kalau memang keluarganya Menjadi sumber depresi Saya pernah menangani kasus Sumber depresinya adalah Keluarga Saya melakukan family terapi Jadi keluarganya Kita informasikan Bahwa ini loh Sebenarnya Dari perlakuan Anda Pada anak Anda Itu sebenarnya Menjadi salah satu Sumber depresi Kadangkala Karena keluarga itu Tidak tahu Orang tua kan tidak tahu Bahwa sebenarnya Cara saya memperlakukan Anak itulah Sebenarnya yang membuat Anak menjadi depresi Ya Jadi tetap Cari dukungan sosial dulu Pada teman Gitu ya Kalau memang Dukungan sosial Selain keluarga Tidak memadai Dia tidak mampu Mengelola depresinya Ya hubungi psikolog Atau psikiater Nanti kami akan membantu Untuk Mengkomunikasikan Pada keluarga Karena keluarga perlu tahu itu Gitu Jadi keluarga tetap Harus tahu ya Bu Karena kalau misalnya Sumber depresi itu Dari keluarga Berarti kan ada yang Tidak efektif Dalam keluarga tersebut Entah itu interaksinya Entah itu komunikasinya Berarti keluarga itu Harus berubah Kalau tidak ditahu Saya ngasih tahu Kalau Mbak Bella cantik Mbak Bella tahu dari mana Selain dari kaca Kan dari saya Iya Saya cantik Cantik lah Terima kasih Oke Itu tadi pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Di sosial media Bu Dan Selesai sudah Kita di acara Ngobrol dong Episode pertama Nah pemirsa itu tadi Udah cukup banyak informasi ya Tentang gangguan kesehatan mental itu sendiri Dari Ibu Diana Yang Ahli Di bidangnya Nah Oke teman-teman Pesan saya adalah Selalu jaga kesehatan Baik mental Maupun fisik Di tengah kondisi pandemi ini Yang Kita gak tahu Kapan ujungnya Baik Terima kasih Kepada Ibu Diana Sudah hadir ya Bu Di acara ngobrol dong Dan Sudah berbagi informasi Tentang gangguan kesehatan mental Makasih banyak Bu Dan Untuk teman-teman yang di rumah Semoga kita tetap sehat ya Dan Jangan lupa Nonton terus KCTV By Unesa Dan sampai jumpa Di episode ngobrol dong Selanjutnya Daaah KCTV 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 KCTV